Hai gorgeous welcome to my place terima kasih sudah mengklik video ini bagi kebanyakan orang orang cinta adalah anugerah bagi sebagian orang cinta adalah kehidupan tempat dimana mereka akan merasa seperti pulang ke rumah namun bagi sepersetian persen orang cinta adalah malapetaka yang hanya akan mengantar kejurang kehancuran yang tidak berdasar setiap orang punya pandangan yang berbeda tentang cinta dan mencintai seperti dalam kisah kali ini yang menceritakan tentang cinta dan pengorbanan pasangan kekasih yang tengah dilanda asmara percintaan mereka diwarnai bumbu-bumbu kehidupan yang memporak-porandakan dan mencabik-cabik perasaan enggak pakai lama watch Christine Margaret Rosam dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1976 di Memphis Tennessee Amerika ayahnya bernama Raf yang berprofesi sebagai profesor di Claremont McKenna College dan ibunya bernama Constance bekerja di Universitas Asusa Pacific Christine dibesarkan di California bersama dua adik laki-lakinya sebelum pindah ke Virginia di tahun 91 ketika ayahnya menjabat sebagai presiden utama di Hamden Sydney College keluarga mereka cukup terkenal mereka terpelajar kaya dan memiliki reputasi baik begitupun dengan sisulung Christine yang tidak saja cerdas dan berbakat dia juga memiliki wajah cantik dengan rambut pirang mata coklat dan tubuh langsing sedari kecil Christine sering menjadi model untuk beberapa brand besar di masa itu namun menjadi model cilik saja bukanlah hal yang cukup dia juga berlatih balet dia sekolah di sekolah khusus wanita di Saint Catherine Richmond dan mengembangkan baletnya namun di sini Christine mendapatkan banyak tekanan karena persaingan antar pebalet yang menuntutnya harus lebih langsing dengan gerakan yang lebih bagus lagi tetapi di masa remajanya Christine mengalami cedera serius yang mengakibatkan Christine tidak bisa melanjutkan baletnya karena hal ini Christine yang dikenal sebagai gadis populer merasa frustasi dan terjebak dalam pergaulan yang buruk serta mulai mabora dan menggunakan berbagai macam jenis obras pada satu waktu kedua adiknya menemukan obras yang disembunyikan di balik cermin kamarnya mereka mengadukan pada ibunya namun wanita itu bersikap pura-pura tidak tahu dan mengabaikannya dia tidak ingin orang-orang tahu apa yang terjadi di keluarga mereka karena mereka berada di komunitas terkemuka dia tidak pernah menanyai Christine atau memberikan bantuan medis apapun hal ini membuat Christine semakin bertingkah sesuka hatinya karena secara tidak langsung merasa dilindungi oleh sang ibu di tahun 1992 Christine yang memiliki rasa penasaran tingkat dewa kali ini mencoba obras dengan level tinggi yang lebih keras hal ini berlangsung dalam jangka waktu panjang yang membuat pelajarannya menjadi kacau nilainya turun badannya kurus dan kulitnya berkoreng akibat reaksi dari benda tersebut ketika orang tuanya pergi berlayar merayakan ulang tahun pernikahan saat itu Christine mengadakan pesta di rumahnya dengan mengundang teman-teman serta bandar obras yang tentu saja pesta tersebut persis seperti yang kalian bayangkan penuh dengan mabora dan pasangan yang menumpang menginap di sana saat orang tuanya kembali mereka menyadari ada banyak barang-barang berharga yang hilang termasuk buku cek dan kredit card namun alih-alih menanyakan hal ini pada anak-anaknya mereka justru berasumsi bahwa rumahnya telah kemasukan maling dan melaporkannya pada polisi pada satu hari Rauf menemukan sekantong tas kecil berisi bubuk putih yang diletakkan di kotak pos mereka namun ketika dia menanyakan pada Christine tentu saja gadis itu membantah jika tas tersebut miliknya dan Rauf lagi-lagi melaporkan hal ini pada polisi karena mengira tas tersebut milik orang lain yang sengaja diletakkan di hari-hari berikutnya ketika Rauf dan Constance menyadari bahwa di rumah mereka semakin banyak barang berharga yang hilang dia mulai menyadari jika semua perbuatan sang putri dan memutuskan akan mengatasi hal ini Rauf pun membongkar tas milik Christine dan menemukan sebuah kotak yang berisi peralatan kaca yang biasa dipakai dalam ritual obras Christine yang ketahuan menjadi sangat marah hingga terjadi rebut-rebutan kotak tersebut dengan ayahnya merasa takut karena ketahuan dengan dengan membawa sajam Christine mengurung diri dalam kamar mandi serta mengancam akan melakukan bundir jika sang ayah tidak mengembalikan kotak itu orang tuanya berusaha membujuk agar Christine tenang namun gadis ini justru melukai tangannya dan sekali lagi orang tuanya mendiamkan masalah ini keesokan harinya Christine mengaku pada guru di sekolah bahwa telah mendapatkan kekerasan dari ayahnya sang guru melaporkannya ke polisi dan Rauf harus menjalani proses penyelidikan namun kembali dibebaskan setelah tidak terbukti bersalah tidak butuh waktu lama Christine kembali ketahuan oleh ayahnya yang segera menjauhkan peralatan obras tersebut namun Christine yang saat itu sedang mabora sangat sulit dikendalikan hingga Rauf pun memanggil polisi setelah kejadian tersebut Rauf memutuskan untuk melakukan perawatan pada Christine di tahun 1994 Christine memutuskan untuk melarikan diri dia pergi ke San Diego dan berencana melanjutkan perjalanan ke Tijuana Meksiko saat dia menyeberangi jembatan menuju perbatasan Meksiko Christine bertemu seorang pemuda bernama Greg yang saat itu sedang bersama teman-temannya untuk berlibur Christine pun bergabung bersama mereka dan sejak saat itu Christine dan Greg tidak terpisahkan sekembalinya dari Meksiko Christine tinggal di apartemen Greg dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan menjalani kehidupan bebas yang dia mau namun dalam masa-masa ini orang tua Christine mengajukan laporan orang hilang karena Christine tidak masuk sekolah tidak muncul dimanapun tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dihubungi tetapi laporan tersebut segera dicabut ketika mereka mendapatkan surat dari Christine yang meminta maaf karena telah melarikan diri dia mengatakan dalam keadaan baik-baik saja dan telah bersih dari obras Gregory de Villers seorang pemuda tampan dan cerdas yang dibesarkan di California dia mengalami masa-masa remaja yang sangat sulit setelah perceraian kedua orang tuanya ayahnya seorang dokter terkenal yang saat bercerai dengan ibunya tidak meninggalkan harta apapun termasuk tidak membiayai anak-anaknya walaupun dia berjanji akan membiayai Greg saat kuliah namun dia tidak menepati janjinya sedangkan ibunya yang perokok berat juga menderita asma dan sering sakit-sakitan pada tahun 1991 Greg menamatkan sekolahnya dan melanjutkan pendidikan di San Diego State University California karena kondisi keluarganya yang belum stabil Greg bekerja sambil kuliah untuk membiayai pendidikannya berkat Greg Christine kembali berhasil menata hidupnya dia kembali pulang ke rumah menamatkan dan sekolah dan kuliah di Universitas Retten California dia tinggal di asrama kampus dan mendapatkan tiga pekerjaan berbeda salah satunya sebagai instruktur balet di saat bersamaan Greg yang telah mengenal keluarga Christine menjadi sangat akrab mereka bahkan menganggap Greg sebagai putra mereka bagi keluarga Christine Greg adalah malaikat penolong yang membantu mendampingi Christine yang sedang kesulitan melawan kecanduannya hingga sembuh hubungan mereka semakin intens hingga Greg mengajak Christine untuk tinggal bersama di apartemennya bersama dengan adiknya Jerome dan seorang teman lainnya namun tidak lama setelah itu Christine kembali kambuh memakai obras keadaan yang telah berjalan sangat baik kembali menjadi rusuh ketika Greg menemukan banyak barang-barangnya yang hilang dan Greg menduga jika teman serumahnya yang telah mencuri namun sang teman justru mengatakan jika dia juga telah kehilangan sebuah cek dan ketika pada akhirnya Greg mengetahui semua perbuatan Christine Greg justru memaafkannya pula Christine tidak cukup sampai disitu saja pada satu waktu Jerome menemukan obras di kamar Christine dan meminta Greg untuk mengusirnya dari apartemen mereka namun Greg menolak dengan alasan dia akan membantu Christine untuk sembuh dia justru mempersilahkan Jerome untuk pindah dari sana jika keberatan dengan Christine dua tahun setelahnya pada ulang tahun Christine yang ke-20 Greg melamar Christine dan mereka bertunangan mereka berencana akan menikah setelah Christine tamat kuliah tetapi di saat bersamaan Christine juga berselingkuh dengan pria lain pada keluarganya dia memberitahu mereka bahwa dia merasa tidak yakin bahwa Greg adalah pria yang cocok untuknya dan Christine merasa ragu untuk menikah tetapi dibalik semua keraguannya Christine juga merasa hutang budi karena Greg telah banyak membantunya di luar semua kegilaannya pada tahun 1998 Christine berhasil menamatkan kuliah dengan predikat kam laut di bidang ilmu kimia dengan rekomendasi dari salah seorang rekannya Christine mendapatkan pekerjaan sebagai ahli toksikologi di kantor pemeriksaan medis atau OME di San Diego toksikologi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan dan efeknya pada makhluk hidup serta mendiagnosa dan mengobati orang yang terkena racun sementara Greg telah menyelesaikan kuliahnya sejak tahun 97 dan bekerja di sebuah lembaga riset bidang pertanian setahun kemudian pada tanggal 5 Juni 1999 mereka menikah dalam upacara mewah dan Christine terlihat sangat cantik dalam gaun putihnya pernikahan mereka berjalan dengan sangat baik walaupun Christine sempat ragu akan menikahi Greg tetapi mereka terlihat saling mencintai hingga pada pertengahan Maret tahun 2000 terjadi pergantian staff di kantor Christine seorang dokter bernama Michael Robertson bergabung untuk menggantikan manajer sebelumnya dan Christine seketika tertarik pada pria yang telah menikah itu dokter Michael adalah seorang pria menarik berusia awal tiga puluhan selain tampan sang dokter juga berpengalaman dengan wanita terutama dalam hal bermain mata Christine dan Michael merasa memiliki banyak kesamaan seperti sama-sama berada dalam hubungan pernikahan yang hambar Christine bahkan curhat pada temannya yang bernama Melissa bahwa pada Michael lah dia merasakan apa artinya jatuh cinta seperti dalam kisah perselingkuhan pada umumnya tentunya Michael juga akan mengatakan hal yang sama dan mereka juga telah menghayal akan menjalani masa depan yang berwarna merah jambu bersama-sama mereka pun mulai sering menghabiskan banyak waktu di kantor bahkan tidak berusaha menyembunyikan hubungan tersebut dari rekan lainnya mereka akan pergi makan siang bersama istirahat bersama pergi keluar bersama dan pulang dalam kondisi gaya rambut gelisah basah-basah mereka selalu bersama-sama di mana ada Michael di sana ada Christine mereka hanya akan berpisah pada saat pulang ke rumah masing-masing atau pada saat BAB di kantor Michael juga memperlakukan Christine dengan cara berbeda daripada bawahan lainnya hal ini menimbulkan gunjingan pada rekan-rekan kantor yang beberapa dari mereka menanyakan langsung pada Michael dan Christine yang tentunya membantah ada hubungan terlarang di antara mereka sejak hari itu mereka pun mulai berhati-hati agar tidak tepergok namun sepintar-pintarnya manusia menyimpan bangkai satu waktu pasti akan ketahuan begitu pula yang terjadi pada pasangan yang tengah dilanda asmara ini pada satu malam Greg menemukan sepucuk surat cinta yang ditujukan dari Michael untuk Christine di hari itu juga Greg menelpon ke rumah Michael yang dijawab sendiri oleh pria itu saat itu Nicole istri dokter Michael dengan jelas mendengar percakapan telepon tersebut yang memperdengarkan suara seorang pria mengatakan agar Michael menjauh dari istrinya serta meminta Michael berhenti selingkuh dengan istri orang lain Nicole tidak kaget lagi dengan berita itu karena sebelumnya Michael juga pernah berselingkuh baginya itu sudah biasa pada tanggal 6 November 2000 ketika Greg tidak datang bekerja tanpa memberi pesan manajer kantornya menelpon ke rumah Greg selama beberapa kali tetapi tidak ada jawaban dia mengkhawatirkan Greg yang beberapa minggu sebelumnya juga dalam keadaan sakit di sore harinya ketika masih belum mendengar kabar dari Greg salah seorang rekan kerjanya kembali menelpon yang diangkat oleh Christine dan mengatakan bahwa Greg sedang tidur pada jam 7 malam seorang rekan lainnya bernama Stefan ikut menelpon ke rumah Greg tapi kali ini Christine menjawab telepon sambil menangis dan mengatakan Greg sangat kesakitan sehingga Christine menelpon ambulan dan dia harus segera pergi bersama Greg rumah sakit yang sebenarnya terjadi pada saat itu Christine tidak menelpon ambulans dia menelponnya beberapa jam kemudian tepat pada jam 9.23 malam setelah Greg tidak bernafas operator 911 memberinya instruksi untuk melakukan CPR tetapi dari background suara dibalik telepon mereka mengetahui jika Christine sama sekali tidak melakukannya dia hanya berpura-pura sedang melakukan CPR palsu ketika para medis datang mereka melihat Christine yang seharusnya melakukan CPR justru berada di ruangan lain sambil membawa telepon sementara Greg yang memakai piyama terbaring di lantai kamar tidur dengan kelopak-kelopak bunga mawar merah segar yang berserakan di atas dada dan di sekitar tubuh tubuhnya membiru dan tidak ada denyut nadi para medis mencoba untuk menyelamatkannya namun hal itu sudah terlambat Greg meninggal dalam usia 27 tahun saat berada di rumah sakit orang pertama yang dihubungi Christine bukanlah keluarga Greg atau keluarganya sendiri melainkan dokter Michael yang segera terbirit-birit menemui Christine untuk menghiburnya saat anggota keluarga telah datang Christine mengarang indah dengan memberitahu semua orang bahwa kemungkinan Greg minum obat yang dibawanya dari Tijuana atau bisa jadi Greg memiliki reaksi alergi dari obat tersebut setelah dokter menyatakan jam kematian Greg Christine pulang ke rumah bersama dengan Michael namun sesampainya di rumah seorang detektif telah menunggu kedatangannya saat itu mereka menanyai Christine dan Michael dengan setia menemaninya di ruangan yang sama menurut pengakuan Christine beberapa hari sebelumnya dia dan Greg bertengkar ketika Christine mengatakan ingin berpisah setelah pertengkaran tersebut selama dua hari ke depan mereka tidak membahasnya lebih lanjut dan di hari itu Greg yang merasa tidak enak badan meminum dua jenis obat yang resepnya didapatkan sewaktu berada di Meksiko dan tidur seharian dari hari Minggu hingga Senin di hari Senin ketika Christine keluar rumah untuk melakukan sesuatu saat itu Greg masih tidur dalam keadaan baik-baik saja namun saat Christine kembali pada jam 9 malam dan ingin memberinya ciuman selamat malam dia merasakan tubuh Greg yang dingin dan segera menelpon 911 yang memintanya untuk melakukan CPR ketika Christine menggulingkan tubuh Greg untuk memberikan CPR saat itulah dia melihat ada banyak kelopak mawar di balik punggungnya serta foto-foto pernikahan mereka yang diletakkan di bawah bantal atas keputusan Christine Greg dikremasi tiga hari setelah kematiannya keputusan ini terlihat sangat terburu-buru yang membuat keluarga Greg sangat marah mereka meminta Christine untuk menunggu kedatangan ayah Greg yang ingin melihat putranya untuk terakhir kalinya namun Christine bersikeras melakukan kremasi secepat mungkin keluarga Greg mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan wanita itu dan semua kesaksian Christine dibantah oleh Jerome yang bersikeras menolak kemungkinan jika Greg melakukan bundir Greg bukanlah pria mellow yang akan melakukan hal sebodoh itu dan dia juga tidak pernah memakai obras tetapi saat itu kesaksian Jerome diabaikan dalam penyelidikan kasus ini polisi meminta bantuan dari penyidik swasta dan pemeriksa medis polisi melakukan hal ini secara diam-diam karena Christine sebagai tersangka utama bekerja sebagai ahli toksikologi forensik dan dia terkenal sangat licin usaha polisi berhasil dan mereka menemukan banyak bukti berupa beberapa bekas jarum suntik di lengan Greg dalam tubuh Greg terdapat 7 kali dosis obat berbahaya yang jika dipakai berlebihan mengakibatkan seseorang akan berhenti bernafas hal ini menimbulkan kecurigaan karena obat jenis tersebut bukanlah obat yang dijual bebas mereka juga mendapatkan laporan dari rekan kerja Christine tentang perselingkuhannya serta bukti sebuah surat cinta yang ditemukan di meja kerja Michael serta keterangan dari para medis yang menyatakan bahwa kelopak bawar tersebut tidak berada di tempat tidur melainkan hanya ada di atas dada dan sekitar tubuh Greg menurut mereka di dalam kamar juga terdapat dua cangkir minum yang tidak diambil sebagai barang bukti untuk diperiksa sebagai sampel kecurigaan pada Christine semakin kuat karena obat itu hanya bisa diakses oleh Christine dari lab tempatnya bekerja Michael juga memberi kesaksian bahwa catatan obat tidak sesuai dengan persediaan setelah dilakukan pemeriksaan pihak OME menemukan banyak beberapa jenis obat yang telah hilang beberapa diantaranya diduga digunakan Christine untuk Mabora Christine pun dipecat karena skandal perselingkuhan dan telah berbohong tentang latar belakangnya sebagai pecandu sedangkan Michael dipecat karena dinilai telah lalai dan menyembunyikan fakta bahwa Christine seorang pecandu dalam masa-masa ini Christine berusaha menyangkal semua perbuatannya dia mencoba untuk mengatakan pada orang-orang jika Greg tewas akibat bundir karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa Christine ingin bercerai dan kelopak mawar yang ditemukan di kamar digunakan Greg agar kematiannya terlihat anggun seperti dalam film favorit Christine yang berjudul American Beauty sebagai tanda cinta terakhirnya menurut Christine bunga mawar tersebut merupakan mawar yang diberikan Greg dua minggu sebelumnya saat Christine ulang tahun hal ini sangat tidak masuk akal karena setelah dua minggu tentunya bunga-bunga tersebut telah layu dan bunga yang ditemukan di TKP dalam kondisi segar dua tahun setelah kematian Greg polisi menemukan bukti penting berupa kuitansi pembelian obat flu sekaleng sup dan setangkai mawar atas nama Christine yang dibeli di hari Greg tewas di dalam komputer milik Christine dan Michael ditemukan banyak surat-surat cinta di antara keduanya dalam histori pencarian komputer Michael ditemukan pencarian tentang obat yang dipakai Greg pada tanggal 25 Juni 2001 Christine ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan saat itu Michael yang telah bercerai telah kembali ke Australia keluarga Christine yang sepertinya telah muak dengan kelakuan putrinya sebelum masa persidangan mereka tidak mau mengeluarkan uang sejumlah 1,2 juta dolar untuk membebaskannya dengan jaminan bagi keluarga Christine jumlah ini tentunya tidak seberapa jika dibandingkan dengan kekayaan mereka tetapi mereka justru menggalang dana dari kantor Christine tempat dimana rekan-rekan kerjanya tidak menyukai wanita itu alhasil bisa ditebak jika penggalangan dana tersebut gagal dan Christine harus duduk manis dalam selnya yang dingin selama 6 bulan ke depan sebelum persidangan dimulai dalam persidangan Christine membantah tuduhan pembunuhan dan perselingkuhan namun berdasarkan kesaksian sebanyak 50 orang serta para medis yang menyatakan bahwa Greg telah meninggal 2 jam sebelum kedatangan ambulans pengacaranya pun gagal membelanya pada 12 November 2002 Christine difonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat serta denda sebanyak 10 ribu dolar Christine pun mengajukan banding yang ditolak pengadilan saat ini dia berada di penjara woman facility di Chowcilla, California untuk Michael jaksa berasumsi bahwa pria itu sengaja kabur dari penyelidikan karena diduga telah berkonspirasi dengan Christine Michael membantah tuduhan tersebut dia mengaku telah berselingkuh tetapi tidak terlibat dalam pembunuhan meskipun dia berada di Australia namun polisi memiliki beberapa dakwaan dan jika dia kembali ke Amerika dia akan ditangkap dan diadili tetapi Michael tidak pernah kembali saat ini dia bekerja di Australia dengan membuka perusahaan konsultan untuk forensik di tahun 2006 keluarga Greg menuntut Christine dan San Diego Kanti atas apa yang terjadi pada Greg pada Maret 2006 juri memberikan 6 juta dolar sebagai ganti rugi aktual dan 100 juta dolar untuk ganti rugi kepada keluarga Greg dari keputusan tersebut Christine bertanggung jawab membayar sebanyak 75% dan 25% nya akan ditanggung oleh Ome karena mereka bertanggung jawab atas kelalaian yang membuat Christine bisa mencuri obat untuk membunuh Greg menurut para juri ganti rugi ini dibebankan pada Christine dengan tujuan untuk mencegahnya mengambil keuntungan dari royalti atau film-film yang dibuat berdasarkan kisah hidupnya mereka melihat Christine mampu menghasilkan uang 60 juta dolar dengan menjual hak cipta kisah hidupnya oleh karena itu juri pun menggandakan uang ganti rugi yang tadinya 50 juta dolar menjadi 100 juta dolar setelah bertahun-tahun di penjara pada akhirnya kecantikan Christine telah pudar dimakan waktu dia telah melakukan hal mengerikan pada suami yang perhatian dan penuh kasih sayang yang telah membantu serta membuat hidupnya lebih baik obras membuat hidup banyak orang menjadi hancur mereka akan melakukan segalanya bahkan menggadaikan jiwanya pada iblis sekalipun demi benda tersebut namun apapun itu pilihan tetaplah berada di tangan kita sebelum videonya berakhir aku mau tahu gimana pendapat kalian jika kalian yang berada di posisi orang tua Christine yang memiliki banyak harta apakah kalian mau mengeluarkan uang sebanyak itu demi Christine atau apakah tidak tersebut 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati